Hi gamers, welcome back to Day Gaming Again. Kali ini guys, saya akan share kepada teman-teman cara menggunakan Hero Core 2021. Nah, seperti biasa, disini saya akan menunjukkan dulu demonstrasi skill-nya, dan ini adalah skill pasif dari Gorda. Jadi guys, jadi kita akan lihat disini, Gord memberikan True Damage tambahan kepada target jika dia mengenai berkali-kali dalam waktu singkat. Oke, selanjutnya disini, Gord melemparkan Mystic Project Steel, dan disini dia akan memberikan effect stone kepada mereka atau kepada lawan. Okay, effect stone kepada lawan itu menggunakan skill 1 guys. Oke, selanjutnya disini untuk skill kedua, disini Gord memanggil sebuah energy field, memberikan damage dari waktu ke waktu. Oke, dia kayak nyicil gitu ya untuk skill 2-nya guys, untuk damage-nya sendiri. Dan untuk ulti-nya sendiri seperti ini guys. Oke, jadi kita bisa, ini harus dikontrol ya untuk ulti-nya sendiri guys. Oke, kita langsung coba di mode praktek-nya. Oke, guys, kita sudah masuk di mode praktek-nya. Dan ini adalah skill 1 dari Gord-nya sendiri. Oke, jadi seperti biasa, gak ada yang terlalu signifikan pada skill pasif dari hero ini guys. Oke, selanjutnya ini skill 1. Skill 1, wow, jangkauannya panjang banget ya. Dia akan memberikan effect stone. Oke, effect stone. Apakah kalau ada 3 bisa, kita lihat. Oke, gak bisa ya. Jadi itu hanya 1 yang kelo guys. Selanjutnya dia ada yang skill kedua. Oh, skill 2-nya panjang banget. Jadi skill 2 ini dia bisa 2 hero nih guys. 2 hero. Atau contohnya 3 itu bisa ya. Oke, 3 guys bisa. Pokoknya dia selama dijangkauan untuk skill 2-nya, kita akan nyicil tuh guys, damage-nya. Oke, selanjutnya disini dikontrol juga untuk ultinya. Disini ada 3 hero. Lanjut. Oke. Nah, ini ya harus dikontrol. Oke, kita coba sekali lagi. Nah, ini kontrolnya pake anak lagi nih guys. Anak sebelah kiri. Oke, kita langsung... Kita akan menunjukin untuk kombonya sendiri. Setelah itu kombonya seperti ini. Aduh, gila. Tidak mati cu. Jadi, gunakan dulu skill 1. Karena dia akan membekan efek stone kepada lawan. Kemudian, saya akan ulti guys. Oke, ulti baru gunakan skill keduanya. Jadi, barangnya seperti ini. Setelah 1. Kemudian, tunggu ulti habis gunakan skill keduanya. Oke, jadi kurang bisa report itu guys. Oke, jadi kira-kira tutorial Gord kali ini sampai disini saja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.